Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tebo Senin kemarin menggelar rapat paripurna dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Tebo ke-22. Paripurna yang digelar dengan menerapkan protokol kesehatan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris beserta istri. Senin kemarin tanggal 18 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo menggelar rapat paripurna dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Tebo ke-22 tahun 2021. Selain memperingkati hari ulang tahun Kabupaten Tebo, dalam rapat paripurna juga ada penyampaian nota pengantaran perda Kabupaten Tebo tentang anggaran dan pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2022. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tebo yang didampingi Wakil Ketua I, Aifan Dri, dan Wakil Ketua II, Syab Surizal. Tidak hanya itu, paripurna dalam rangka ulang tahun juga turut dihadiri Gubernur Jambi Al-Haris beserta istri, Bupati dan Wakil Bupati Tebo, anggota DPR RI Komisi IX Sanyatul Latifah, anggota DPRD Provinsi Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tetangga, Kejari Tebo, Kapolres, dan DIM Buteh 0416, Ketua Pengadilan Negeri beserta para operasi perangkat daerah lingkungan pemerintah Kabupaten Tebo, dan juga para tamu undangan lainnya. Rapat paripurna dalam rangka hari ulang tahun ke-22 ini digelar dengan menerapkan protokol kesehatan, di mana para tamu undangan yang hadir diwajibkan menggunakan masker. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Mazlan menyampaikan sejarah dan juga asal-usul Kabupaten Tebo, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bugo, Tebo pada tahun 1999. Di usia 22 tahun, Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Mazlan mengharapkan Kabupaten Tebo lebih semakin maju dan semakin dewasa, baik dalam bidang pembangunan maupun di bidang SDM. Mazlan juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati, yang selama kepemimpinannya sudah bekerja dengan semaksimal demi membangun Kabupaten Tebo. Ungkapan yang disampaikan Ketua DPRD Tebo, karena masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati segera berakhir pada 2022, dan paripurna dalam rangka hari ulang tahun merupakan kehadiran yang terakhir bagi Bupati dan Wakil Bupati Tebo. Penyampaian RAPBD tahun 2022 memang sudah direncanakan sesuai dengan jadwal pembahasan dari Badan Nusawara DPRD, dimana Bupati Bupati sudah dapat kami laksanakan dan dapat kami selesaikan. Tapi masalah RAPBD yang sudah disampaikan kepada Bupati, Bupati itu sudah kami jadwalkan untuk tak masuk-masuk kita, tak pembahasan. Yang pada intinya, kami berberisi DPRD untuk memberikan anggaran yang sesuai dengan posisinya masing-masing. Sementara itu, Bupati Tebo Sukandar menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Tebo semasa kepemimpinan dirinya bersama Wakil Bupati Tebo Sahlan apabila ada janji politik yang tidak terpenuhi, bukan tanpa disengaja. Namun, hal tersebut dikarenakan dalam kurun waktu 3 tahun agaran refokusing dampak dari wabah COVID-19. Di hari jadi Kabupaten Tebo, Sukandar mendoakan Kabupaten Tebo bisa lebih maju dan capaian pembangunan berjalan dengan maksimal pada tahun 2022 nanti. Maka saya atas nama pribadi maupun selaku Bupati mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Tebo yang ke-22. Sekaligus mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tebo apabila dari janji politik, visi misi ada yang belum tercapai ini persoalan karena memang 3 tahun anggaran kita ini kena refokusing untuk pengenangan COVID-19. Mudah-mudahan di masa yang akan datang kondisi normal sehingga pembangunan bisa kita laksanakan dengan baik.